Intro Pada video kali ini Ini ada yang spesial nih buat sahabat tani dimanapun berada Jadi Pak Sani sedang kedatangan tamu dari para petani jeruk Kira-kira apa saja ya yang sedang dilakukan di sana Sepertinya perbincangannya sangat seru sekali Gimana kalau kita coba datang ke sana Let's go Intro Ini sudah bagus sih Pak Ya Ada satu ciri ya Kegagalan petani itu saat tinggi Itu ada dua kelemahan nih Pemeliharaan ujung atas sulit secara pemeliharaan Terus panen pun sulit Sehingga kalau bisa ya Umpak mau kita panen pakai anu Yowes maksimal 3 meter lah diusahakan 3 meter Itu udah pake tangga ya Pak? Sudah pake tangga Sudah pake tangga Sudah masalah pake tangga itu kan gak masalah Tapi kalau sudah dua kali itu Ya konsepnya tetap pendek rimbun Pendek rimbun Ini misalnya nih Kan terlalu tinggi Sudah buah di atas Terus nanti dipangkas itu bisa Nah setelah buahnya tua Kita lakukan pemangkasan Bentuk ulang Bentuk ulang Setiap daerah akan memunculkan Karena suhu Terus juga karena budaya Kalau di batu, siji, suhu, di dingin Yang kedua orang jiwanya kan jiwa pendek Maksudnya seni Bonsei Maka jeruk disana bener-bener di Buat pendek-pendek Tapi begitu kita tahu Secara Coba kita tinggi Ternyata memang pemeliharaannya yang tinggi itu sulitnya luar biasa Karena kita nggak sampai di atas Nyemprot juga Ya lebih boros Lebih boros Lebih boros Nah hasilnya Panen kita juga sulit Bahkan lalat buah Akan dari jauh sudah kelihatan Tung Kan banyak lah Banyak kendala Kelembapan tanah juga pengaruh Semakin bagus Lebar bukan panjang Melebar Kanopi ini Tajuk daun Ini namanya kanopi Oh ya Ini kan terlalu panjang ini Nah Akan nggak serah kan Ini kalau Makin lama Ini nggak kuat Karena akhirnya Sampai butuh modal lagi Pembiayaan untuk penyangga Makanya kalau kita Bisa apa Bisa bentuk mulai dari sini Sehingga ini Kalau ada buah Ini bisa menopang Ini ada buah Ini bisa menopang Ini ada buah Ini bisa menopang Jadi kalau Satu golok ini Kan ini terlalu panjang Maka ini kalau buah Akan begini Contohnya Sudah ada penopang Pemangkasan Pemangkasan kita bentuk Nah Pemangkasan kalau Buahnya ini apa Nggak Nggak sayang Nanti setelah panen Kalau sudah berbuah begini Makanya setelah panen Terus gini Dengan Terlalu panjang gini Ukuran buah pun Nggak akan besar-besar Karena jarak makanan Nah jarak makan Ini terlalu jauh Kan harus menghidupi Batang-batang ini Nanti dipendekkan Paling tidak segini Ini biar produksi lagi Lihat Pak Gedi Ini yang awalnya Nggak kita buahkan Yang sana tadi Yang kecil-kecil itu Memang kita sisakan buahnya Ternyata Pokoknya nggak mau gede Nah seleksi buah gini Juga ambil yang Terjelek Yang paling Jadi Ini kan berlebihan Kita Ambil buahnya Tapi yang paling jelek Nah yang paling bagus Dipertahankan Yang ukuran terlalu kecil Terlalu Gure Nah ini Semakin buruk Semakin manis Cara terjaga Gak ada yang mirip Betul Makanya kalau nyari istri Nyari yang buruk Yakin aman Tapi Ada juga petani Jadi Dibuang seperti ini Untuk dibuang sebesar ini Karena ini laku Kemarin ini harganya Sangat mahal Sampai 12.500 Untuk jeruk peras Iya Karena yuk berhubung Tadi dulu Penuh uang Terlalu banyak Ini Satu pohon 15 kilo Tapi kan Gak semua Tapi kalau Besok ya Kalau nyari 40 kilo Per pohon Insya Allah Pegang tangan Jadi aku Malik diburu Dulu 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 Tak omongi Pak Sani Satu pohon Bisa Luh Sampai 50 kilo Temenan Pak Magri Ternyata 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 Lebih Kalau Dira Emang Lagi Jujudur Yang ini Nanti Saya akan Menghasilkan Yang ini Di atas Kalau Ini Kalau Kita Enggak Pangkas Sini Ini Melah Absur Besar Tapi Kalau Yang Senter Ini Tengah Ini Kita Pangkas Kan Nah Ini Kan Tersalur Kesini Langsung Produksi Dia Ini Bisa Kayak Ini Sama Dengan Berita Pak Kasan Ini Ini Selama Ini Tidak Dibuang Maka Dia Akan Tetap Manjang Terus Manjang Dan Dia Tidak Akan Ternyata Besar Tapi Kalau Ini Kita Botol Pangkas Ini Nah Kemana Ketiga Seneg Seneg Ini Nanti Bisa Amir Ini Nanti Bisa Samen Lihat Dua bulan Lagi Bisa Samen Lihat Makanya Akan Tumbuh Ruk Dan Ini Akan Produksi Ruk Ruk Nah Itu Pemangkasan Artinya Bisa Memunculkan Dua Terus Pertanyaannya Sederhana Pak Matri Kan Sayang Ini Sudah Gede Apakah Ini Tidak Bisa Bisa Pak Tapi Pemeliharaan Keatasnya Panen Ini Kalau Berbuah Karena Beban Buah Maka Dia Akan Begini Kalau Kita Enggak Rajin Noto Akan Bertumpukan Kalau Kita Enggak Awas Awas Makanya Akan Cuklek Juga Sama Gak Isopan Indok Siap Kalau Musim Gini Kita Meruning Berbahaya Bagus Bagus Dia Akan Muncul Tunas Tunas Tidak Panjang Karena Sinar Matahari Bisa Mikir Gini Ini Eman Karena Gak Ada Pertumbuhan Ini Masa Pertumbuh Nah Justru Kalau Mau Maka Sekarang Nanti Tunas Itu Akan Pecah Banyak Kalau Nanti Di Ada Air Atau Musim Hujan Tunas Nanya Akan Cenderung Panjang Panjang Nama Ini Harus Dari Awal Kita Buang Sini Nah Ini Langsung Dia Buah Langan Teknik So Cuma Keletang Besar Tapi Nggak Produksi Kita Kan Jual 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 Buah Buah Betul Ini Kalau Ini Jiwa Sastranya Muncul Nunggu Satu Tahun Disini Dipotong Ini Masih Ini Masih Mending Sudah Jalan Ada Juga Yang Karena Kesalahan Ya Mungkin Dari Awal Enggak Perhatian Ternyata Saat Kita Tanum Sudah Enggak Perhatian Ada Tumbuh Satu Tunas Di Bawah Sini Tunas Itu Biasanya Dominan Batang Bawah Ini Kalah Yang Ini Yang Hidup Ternyata Batang Bawah Nunggu Berapa Tahun Eh Buahnya Berbeda Nah Itu Yang Oh Yang Kalah Yang Besar Jadi Harusnya Fungsinya Batang Bawah Malah Dia Jadi Batang Utama Kalau Produksi Nggak Bisa Dimakan Itu Hanya Untuk Bibit Diambil Bicinya Ini Kok Mesti Dikalahkan Dimenangkan Yang Kecil Ini Karakter Kan Biar Mantep Abisin Terisi Abisan Energy Ini Potong 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 Ya Nah Nah Oh Tentara Motong Tenaganya Ternyata Harus 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 Ada Sembil Nyerah Nyerah Kalau kita punya 100 pohon 5 tahun baru selesai Terima kasih Nanti Nanti Dalam Dibersihkan Yang Kecil Dalam Hanya Kurang Kerimbunan Hanya Kerimbunan Nanti Tempat Bikin Kelembapan Nanti Nah Ini Yang Dimaksud Tadi Sirkulasi Udara Sama Sirkulasi Cahaya Nanti Kayak Trip Terus Jamur Tumpuh Tempat Tumbuh Karena Sinarmata Tidak Tembus Dalam Tidak Ya Enggak Tidak 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 Satu Pohon Ini Jadi Pelajaran Hari Selesai Pasti Tumbuhnya Gini Ya Mepet Gini Sini Ini Jangan Dipotong Usahakan Disisikan Sini Ya Ditumbuh Ditumbuh Ini Biar Nanti Langsung Produksi Tidak Wali Yaitu Mepet Batang Itu Juga Yang Tengah Yang Ditinggal Ditinggal Jangan Apa Sayang Ini Kecilnya Rapi Dulu Siring Sini Carakternya Berubah Pengaruh Alam Dengan Pemukukan Terlalu Over Terlalu Cukup Ya Terus Isot Enggak Berpengaruh Dari Ketumbuhan Juga Potong Ini Potong Harus Tidak Produksi Tidak Cukup Banyak Potong Potong Gini Buang Cukup Kalau Tidak 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 Buka Tidak 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 Mari Mari Pak Bertani Tenaga Tenaga Manusia Tidak Ya Beda Petani Kan Beda Teori Nah Nanti Kalau Nah Gini Nih Aduh Nanti Antara Oh Tidak 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 Bisa Tidak Tidak Petani petani Ini Gini Tidak 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 sendiri ini pemangkasan ini pengen saya pulang maghrib-maghrib kalau siang gini kan silau panas dan Mbak ketahui nah setidaknya sudah kelihatan isi bubuk apakah enggak bisa berbuat di dalam bisa Pak apakah enggak sayang-sayang cuman nanti lama-kelamaan maka akan memunculkan kelembapan dan jadi penyakit pemeliharaannya jadi lebih sulit Semen kalau sudah punya 400-400 batang aja maksimal tahun beli mobil bisa enggak usah ganti mobil ya beli baru yang lain kasihkan ke orang yang gitu enggak apa-apa yang kita omongan itu yang kita jalani real real tapi kan semua kan ada syarat syarat berlaku artinya yoh tadi itu seperti yang beli Pak Maghrib telaten telaten terus apa maunya tanaman ini kita penuhi jangan kita mengharapkan hasil tapi kita tidak pernah memberikan yang lebih pada tanaman bahasanya bahasa terima kasih sifat sampai anak akan terima apabila samain sudah ngasih dulu sama dengan ini Pakasani bisa parin jeruk karena Pakasani sudah ngasih ngasih rupo sudah ngasih obat sudah ngasih tenaga dan prinsipnya sayang maka Pakasani akan dapat terima kasih sayang dari jeruk rupo buat jeruk yang sangat melimpah dan luar biasa kan seperti itu maka bahasanya adalah terima kasih tapi harusnya kita kasih dulu baru kita akan terima itulah dan di teori pertanian tidak seperti teori maklar loh ya jadi kalau pertanian itu kita memberi dulu baru kita mengharapkan hasil artinya kita memodali dulu baru kita akan mendapatkan akan mendapatkan jangan kita berharap dari hasil dulu baru ngasih modal itu salah salah pasti tanaman akan kalah jadi kita biaya dulu tanaman itu baru nanti akan mengeluarkan hasilnya kalau kita nanti uang dari hasil panen untuk membiayai itu salah karena prosesnya terbalik kasih cukup dulu nutrisinya perawatannya ibarat baru hasilnya diperawan karena buah pertama semangat buah Nusantara ketahanan pangan nah sahabat tani itu tadi adalah percakapan Pak Sani dengan para petani jeruk yang berkunjung di lahan kita bagaimana seru bukan semoga dapat bermanfaat ya buat sahabat tani dimanapun berada sahabat tani dimanapun berada kami selalu mengajak sahabat tani untuk tetap semangat dalam bertani dan mari kita bangun masa depan yang lebih baik karena tidak ada yang lebih peduli terhadap diri kita kecuali diri kita sendiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sani tani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati